Hai jadi kali ini kita akan mencoba membersihkan tabung mesin cuci tanpa kita harus melepas pulsatornya karena melepas pulsatornya itu sangat sulit apalagi mesin cuci kita yang lama kita tidak pernah bersihkan mengapa kita harus bersihkan karena kita tidak tahu yang di bawah pulsator itu udah banyak kotoran-kotoran yang mengendap nah itu yang membuat kadang kita bisa kena penyakit kulit gatal-gatal contohnya jadi kita harus rajin untuk membersihkan tabung mesin cuci tersebut kali ini saya akan mengasih tutor membersihkan tabung mesin cuci tanpa harus membuka tabung tersebut Hai ini namanya sitrul Hai atau citrit acid biasanya dijual di toko-toko kue harganya murah ini sekit paling 2000-an Hai jadi kita Hai cukup menggunakan buah bungkus ini ya buah bungkus citron ini sama dengan bersama dengan nih untuk tempat apa untuk cuci piring ini sedikit kemudian dicampur dengan air panas atau air hangat nanti kita tuangkan di dalam mesin cuci tersebut oke kita coba ya kita praktekkan ini aman ya karena ini bahan-bahan bahan-bahan alami tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk situ cinta ini karena sudah ada yang terbuka kita pakai yang ini saja bahan-bahan kita jadi kira-kira aja jangan terlalu banyak habis itu kita tuang airnya air panasnya kemudian kita aduk-aduk sampai situnya menyatu dengan sabun cuci nya kita aduk-aduk terus sampai ke busa oke kita sudah aduk habis ini kita tinggal tuang di tabung mesin cuci kita dari yang sangat sulit untuk dibuka baut ini ya baut ini sangat keras apalagi mesin cuci kita jarang kita bersihkan ini sangat keras nanti kalau ini sudah bisa terbuka bukanya pulsator ini juga sangat sulit kadang kita perlu mendatangkan tukang servis itu kadang juga kesulitan karena saking lamanya mesin cuci kita tidak pernah kita bersihkan jadi supaya bersih dan kita tidak capek-capek kita tinggal menggunakan campuran ini citron sama apa sabun cuci sabun cuci dicampur air hangat atau air panas jadi kita tinggal tuang dikit-dikit kita tinggal putar 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 terus ditambahin dengan air dingin karena ini ada karet-karet di dalam pulsator ini kita tambah dengan air dingin kita tambah dengan air dingin kita putar putar terus habis itu kita diamkan nah sekitar mungkin 66 jam oke sekarang saatnya kita kita sepin ya kita lihat seberapa kotornya mesin cuci ini setelah kita rendam dengan cairan citron kurang lebih selama 6 jam jadi cara bersihkan sama seperti kita mau jadi cara bersihkan sama seperti kita mau proses spin atau pengeringan oke selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe oke 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 oke